Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menyatakan media mainstream dan media elektronik mempunyai acuan aturan yang berbeda dalam penanganan berita hoaks. Media mainstream lebih mengacu ke undang-undang pers dan ITE, sedangkan media elektronik mengacu pada undang-undang penyiaran. Rudi menjelaskan media mainstream seperti media cetak dan online yang berkaitan dengan jurnalistik umumnya mengacu pada undang-undang pers serta ITE, sedangkan media elektronik seperti radio dan televisi sebagian besar masih mengacu pada undang-undang penyiaran di mana terdapat KPI dan Dewan Pers. Rudi Antara meragaskan hal tersebut mengingat penyelenggaraan pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi menyusul potensi pemberitaan hoaks di media sosial. Media mainstream itu media cetak, media elektronik, media online. Yang kaitannya jurnalistik itu mengacu kepada undang-undang pers. Kemudian di media elektronik, radio, televisi, sebagian besar mengacu kepada undang-undang penyiaran. Karena ada KPI, ada Dewan Pers, dan satu lagi media online maupun media sosial itu mengacunya kebanyakan kepada undang-undang ITE. Jadi ada tiga undang-undang, ada pengawas yang berbeda-beda, tapi kebanyakan saling beririsan. Alhamdulillah semuanya sudah, tanda kutip, ekosistemnya masing-masing mendeklarasikan proses pilkada yang lebih berkualitas, yang tidak menggunakan konten yang mencoba memelah pecah bangsa, yang membuat kacau, menggunakan syarat, dan lain sebagainya. Jadi media sosial sudah, media sosial platformnya 99 sudah deklarasi. Jadi sekarang Bawaslu yang di depan, Kominfo mendukung Bawaslu, jadi Bawaslu bisa minta ke platform untuk takedown akun-akun atau suspend akun-akun yang dianggap bertentangan dengan proses penyelenggaraan.